assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarung benta leci jadi di video kali kita bermain game roblox lagi dan kali ini gue kembali bermain game world zero aja ya yang dimana ini game wah udah lama banget gue nyegah nyentuh game ini cek yang dimana tuh dulu gue sering banget main game ini dari jaman-jaman game ini masih bayar dan sekarang jadi gratis ya gue sering banget main karena menurut gue ini world zero tuh adalah salah satu game yang menurut gue tuh ya RPG dan bener-bener kayak di luar roblox gitu bahkan dari kalian tuh banyak ya beberapa waktu tuh gue streaming main game ini gitu yang ngira gitu game itu bukan game roblox cuy jadi ini game roblox ya dan dulu dia memang ini game berbayar dan sekarang udah gratis jadi kalau kalian kalian yang suka game RPG terus siap pengen nyari game lain gitu selain block spurt kalian bisa main game ini cek word zero karena menurut gue seru banget ya untuk game ini dan ditambah dia tuh kelas-kelasnya juga sekarang ternyata ada banyak ya ada ini nih ada warlord sama-sama menar gue juga baru tahu nih ya untuk si kelas ini terakhir gue main itu kelasnya baru sampai disini tier 4 ya dan sekarang ini udah ada tier 5 C jadi ini mungkin kayaknya untuk karakter gue nih yang yang bersaker ini ini sebenarnya gue salah naikin sepertinya gue mau buka paladin tapi gue karena penasaran bersaker gitu kan tadi gue naikin bersaker cuy dan ternyata jureng ya gue agak kurang suka gitu intinya nanti mungkin dari bersaker ini kayaknya bakal gue naikin ke ini nih ke dragon ya kayaknya atau mungkin kalian ada saat coba kalian ke main di bawah cuy antara dragon atau demon lah sisanya nanti paling gue naikin ke warlord atau enggak warlord aja deh jangan summoner ya kita naikin ke warlord aja biar kita jadi tanky gitu cuy intinya gini cuy ya untuk game world zero jadi level gue nya 37 dan tadi gue juga udah sempet gacha gitu cuy gacha event ya event apa namanya event Halloween ini kalian bisa lihat yang gue dapetin tadi dari event Halloween jadi ya di sini ini paling gue cuman pengen ini aja nih nyelesaian Kerberus karena ini kan lumayan dia dapet sayap ya jadi kita bakal quest Kerberus aja cuy atau mungkin kita nyelesaian quest-quest yang disini kali ya quest daily gitu kesini gue daily juga nih karena ini lumayan daily juga soalnya di game ini ya daily tuh menurut gue lumayan ini ya lumayan penting jadi gue bakal nyelesaian ini dulu daily kita solo aja cuy karena harusnya kuat sih solo ya kita let's go solo abis itu nanti kita lihat tapi harusnya kuat sih nih kalau gue solo aja ya harusnya ya karena kan level gue lebih tinggi ya 37 gitu dan coba kalian komen dibawah cuy kalian ada yang main apa enggak kalau ada yang main coba kalian komen kalian level berapa karena gue yakin kalian pasti udah lebih jauh daripada gue gitu kan oke nih dailynya udah beres ternyata cuman gitu doang ya loh wih loh 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 langsung kebuka semua nih gua mohon maaf Oh iya word langsung kebuka semua cuy kalau gue kayak gitu ya dailynya sih belum ya ini masih play gue play dulu deh ya level 12 ya difficulty level 12 normal tadi gue dulu jangan normal ya harusnya yang lebih tinggi gitu karena kan udah pasti kuat ya cuy ya di kalau kuat kayak gini mah harusnya jangan normal langsung aja gitu yang hard atau mungkin bintang 5 gitu sini gak mau kita sabat dulu kita pakai ini tuh motor-motor tapi gue juga suka sih emang skill bershaker terutama skill yang motor tadi ya skill motor tadi itu bagus cuman jelek dari bershaker ini menurut gue pribadi cuy berkali ada yang pengen mungkin naikin nanti ya atau pengen buka jadi job bershaker menurut gue yang bikin kuring adalah dia apa ya dia tuh basic attack nya tuh lama banget cuy asli kalau kalian yang sebelumnya pakai dual sword ya terus kalian pakai bershaker itu kerasa banget sumpah ini kan gue sebelumnya pakai dual sword tuh pakai yang ini nih ya dual wielder itu kan mukulnya cepet nah pas gue ganti ke sini ke bershaker wah ini lama banget mukulnya cuy PR bet PR cuman kalau damage sih menurut gue lumayan ya gue cuman gak suka nya sih cuman apa namanya cuman gak suka dari cara dia basic attack nya aja lama cuy tapi yaudah aja aja sini kamu sini kalian semuanya dari tambah juga ultinya sih lucu menurut gue ya ultinya tuh dia kayak ini cuy ultinya tuh dia kayak apa ya kayak bikin kebakaran gitu sih jadi bagus sih menurut gue untuk ultinya ya kalau untuk masalah damage lumayan sakit sih bershaker gue cuman gak suka di basic attack aja sama skill F skill F gini doang lagi tuh udah gitu jadi untuk bershaker emang lebih berguna skill area sih kalau menurut gue gue lebih suka skill area skill area gue suka banget cuy asli keren gitu udah area ya kan terus pas gue muter juga keren gitu animasinya nih kalian bisa lihat ya Wih ada babi cuy vampir boar wolf nih kalian bisa lihat oh bukan babi deh kira babi ya ternyata wolf ya wolf hitam sini kamu semua ya saya bantai kamu semua disini kita tumpukin disini semua sabar ya karena level gue lebih tinggi kan jadi gue tumpukin gini aja jadi biar nyelesaian tuh lebih cepet cuy tapi sebenernya kalau kalian yang mungkin nyelesaiannya di level yang sama itu lebih worth it juga sih nyelesaian ditumpukin kayak gini karena biar lebih cepet ya emang rata-rata kalau game RPG sih gua biasanya ya kalau game RPG nyelesaian dungeon itu kayak gitu cuy lebih lebih cepet ya kayak kita ambil itu ya dan coba kalian komen di bawah cuy kalian ada saran gak sih untuk konten game ini karena gue lagi apa ya lagi ngerasain serunya main game ini tadi tuh gue sebelum record main dulu karena memang dari kalian ada yang komen juga kayak coba main world zero dan gue juga penasaran gitu udah lama gue gak main world zero kan ternyata banyak banget update aneh cuy oke lah dan setau gue juga sekarang level maxnya juga bukan 100 ya jadi oke lah untuk si game ini bagus lah emang ini game bagus ya untuk dari segi RPG segi grafik sih gue suka banget sih makanya juga gue awalnya awal gue tau game ini ya kan gue tau dari YouTube siapa gitu gue lupa dulu lupa banget lah pokoknya gue tuh awalnya tau dari YouTube gue kira ini tuh bukan game Roblox anjir ternyata pas gue liat game Roblox terus bayar berapa gitu 25 robux siapa berapa gitu cuy coba main di bawah kalau kalian tau ya gue lupa juga pokoknya bayar pakai Robux gitu dan sekarang sih jadi gratis ya bagus dan yang main masih lumayan kok enggak enggak yang di bawah seribu ya masih ada lah kayak 2000 atau 3000 atau bahkan kalau siang hari bisa lah 5000 segalanya itu menurut gue udah lumayan banyak sih yang main untuk game RPG ya game RPG di luar anime cuy itu menurut gue lumayan banyak sih kan sekarang rata-rata kan emang yang rame game anime kan ini di luar anime dan bisa seramai di luar anime itu cuy keren sih dan ditambah juga disini gue baru tau dia ada skin ini cuy ada skin Luffy sama skin ini ada skin Luffy sama bentar loh nih ada skin Luffy sama Joro cuy tuh anjir ini keren sih buat gua aduh gue baru tahu ada skin itu anjir gue terakhir main skinnya cuman sampai apa sampai Naruto doang tuh skin Akatsuki ya dan sekarang ada skin One Piece keren sih buat gua nambelin duit itu lumayan karena duit itu berguna sih buat upgrade ya di kalian harus usahain ngambil duit yang banyak cuy buat upgrade soalnya sini kamu puterin aja gila sih eh nggak kerasa gitu ya damage gue ya enggak kerasa kerasa buat gitu damage gue ya kayak sekali skill R tuh langsung hilang langsung gitu cuy ini sih lawan bossnya harusnya cepet gua cuy ya cuman gini cuy kalau emang game-game dungeon kayak gini ya lumayan lama ya tapi ya udahlah ya aja aja nah ini dia bossnya cuy level 12 namanya Carted Grid 3 ya sini kamu santai pakai dulu gua bakal pakai aduh salah tetep dulu karena dia nanti bakal bikin efek pelindungan gitu cuy nah disini nih tuh ini dia ya dia bakal bikin perlindungan kayak gini dan dia akan apa ya kayak nyedot tenaga gitu oke harus kita hancur dulu cuy ini anggapannya mungkin jantungnya kali ya atau mungkin alat untuk ngerizin dia jadi harus kita hancurkan cuy ini kamu ya golek eh itu makanan sih ini berguna cuy ntar gue ambil ya habis gue hancurin yang ini karena berguna gitu buat ngasih makannya ya ngasih makan pet karena pet ini dia ada beberapa tuh yang memang skillnya berguna nah kebetulan gue kan ini orangnya sering main solo ya jadi gua pakai ini cuy pakai heal ya karena itu berguna sih oke gua bakal pakai ulti dulu hmm kita bakar dulu cuy kalian bisa lihat tuh bakar gaming cuy lihat oke sudah beres ya melawan si pohon kematian dan disini questnya juga oke udah beres cuy dailynya ya dan disini gua dapet uh dapet armor level 38 cuy kayaknya disini gua bakal milih kanan kita lihat kanan dapet apa oh dapet biru nih oh birunya gladiator grid oke lumayan ntar mungkin bisa ini ya bisa gua simpen bisa gua jual kali ya gua tuker nanti sama gold gitu karena biasanya sih gua jual pakai gold ya karena gua gua enggak tahu disini ada sistem trading apa enggak ya kayaknya ada deh coba deh bentar cuy ya ada sistem trading gak sih sekarang bentar ini apaan ini apaan cuy eh salah 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 nah demi apa ada sistem trading anjir nah cuy demi apa cuy gua baru tahu lu coba itu siap wii bener wii ada sistem trading sekarang cuy berarti gua harus tahu nih harga pasarnya berapa ya oke 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 keren sih ini game udah sistem tradingnya dan yang jaganya adalah yang jaganya doppelganger gua ya oke bagus ini udah udah ini komplit kayak gua sebalik ke world 1 ya buat nyelesain questnya tapi gua mau ini dulu cuy mau upgrade dulu ya oh ini cuy ini event ini ya event Halloween jadi kalau kalian yang baru main gitu ya kalian kumpulin deh cuy sumpah kumpulin ini ya kumpulin apa namanya bentar lu nih kumpulin ini nih kumpulin ini cuy ini tuh bisa dipakai buat gacha jadi kalau gacha tuh dapet kostum gitu atau mungkin bisa dituker sama kostum juga cuy jadi nggak perlu gacha ya atau sama mon lah sama kendaraan ya yang kayak gimana ya contoh aja nih cuy contohnya tuh nah kendaraan-kendara kayak gini nih hasil tuker ya jadi kalian terserah lah itu mon labung buat dapetin mount kah atau mungkin buat skin kah terserah kalian itu macu ya jadi ini gua bakal upgrade dulu dan oh iya gua mau naruhin dulu cuy ke incubator dulu nih untuk telor ya tadi gua selalu dapet telor pas tadi gua main oh ini nih masukin dulu ini nih ya kan gua dapetin ini dia 30 menit gua nggak tahu ini petnya dapetnya apaan ya tapi yang jelas untuk pet tadi yang gua dapet mau gua ini dulu mana kita tetesin dulu equip segitu kita heads kita lihat dapetnya apa cuy harusnya dapetnya bagus ya jelek ya udah lah ya lihat dapet apa tueng apa nih wah dapet rubah cuy apa namanya namanya oke udah namanya itu aja nggak tahu gua kepikiran mau ngasih nama apa ya dapetnya dia hijau cuy masih bagus-nya ini kita pakai fat gue aja ini gua bakal upgrade dulu cuy oke deh cuy langsung aja deh kita bakal update dulu update atau upgrade maksudnya jadi gua tuh pengen nge-upgrade ini sebenernya sih kayak apa tuh upgrade itu yang gua dapet nah ini nih ya ini kan sesuai level gua jadi gua mau upgrade karena biar defense gua tuh makin gede gitu cuy memang kalau game-game RPG kan kalau kita mau dungeonnya enak memang kita harus upgrade cuy ditambah gua kan sering main solo nih jadi defense itu wah kurang cuy duitnya dulu ya kayaknya bakal gua jual dulu beberapa item ya jadi nggak penting jual ah baru kita upgrade lagi BN ajalah salah juga habis kada uang gua cuy ya udah yang ada aja ya kan pakai dulu yang ada nanti baru kita nyari uang lagi Oke terakhir sip level 6 yang dimana nih untuk statusnya bentar statusnya apa ini statusnya gue belum lihat resist knockdoor resist burn sama glass lumayan lah walaupun kalau yang ini kayaknya lebih bagus deh ini ada bonus walkspeed bonus gold fortress nggak apa-apa nih aja deh ada lebih critical soalnya oke deh paling gini dulu cuy untuk game World Zero ya ini kalau misalnya kalian memang pengen gua lanjut coba kalian komen aja di bawah cuy nanti mungkin kayaknya bakal gue lanjutin dan ya nanti entahlah apa konten akan komen aja di bawah yang jelas kalau emang kalian pengen gua lanjut pasti gue lanjutin game ini karena gue lagi nemu serunya juga atau mungkin nanti bakal gue live streamingin kali ya buat ngegrinding levelnya ya cuman nggak tahu lah gimana nanti karena gue juga lagi ada grinding karakter gue yang pakai combat only kan paling gini dulu deh untuk video kali ini makasih banget buat konten saya buat segini apalagi yang ada skip skip makasih banget jadi gitu oke cuy segini untuk video kali ini kalau minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye